Kau menunggu dirimu, kecuali mulutku Lepasih aku, 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 aku Mencari yang tak pasti, wahai kau pun Dan aku ku menanti, hidupmu Sekiranya mananya, tetap berjumpa Pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda ke sebuah event Yang tentu sangat ditunggu-tunggu setiap tahunnya Apalagi kalau bukan, BNI Java Jazz Festival Ya, Java Jazz Festival menjadi salah satu konser musik Yang menghadirkan banyak musisi dalam negeri hingga seluruh dunia Bahkan, Java Jazz Festival disebut-sebut menjadi salah satu festival musik jazz terbesar Dan paling meriah di Asia Tak heran, event ini selalu ditunggu-tunggu oleh para penggila musik tiap tahunnya Termasuk tahun ini, di mana BNI Java Jazz Festival 2024 Menghadirkan berbagai line-up menarik selama tiga hari sejak 24 hingga 26 Mei 2024 Dan berhasil mengundang pengunjung baik domestik hingga mancanegara Ya, Mas Eftian, ini Mas Eftian sudah kesekian kalinya atau baru pertama kali sih? Kebetulan Java Jazz pertama sih, aku baru datang pertama kali ini Kenapa akhirnya memilih Java Jazz untuk datang nih Mas Tian? Basicnya memang suka musik, terus pas lihat line-up juga bagus-bagus Terus diajakin sama teman-teman, jadinya FOMO buat datang sih penasaran Kayak apa sih Java Jazz gitu Jadi memang sebenarnya sudah sering denger juga ya? Ya, lo main sering denger Jadi, ada sebabnya spesifik sebabnya kamu datang ke Java Jazz? Apakah ini kali pertama kamu atau ini adalah pengalaman kamu dalam event ini? Ini kali pertama saya Dan kenapa saya datang di sini adalah karena saya ingin menjelaskan Saya ingin menjelaskan semua talent yang Indonesia Jakarta mempunyai di Jazz Jadi, saya sangat-sangat untuk datang di sini Untuk melihat semua line-up, untuk melihat show Dan ya, saya pretty sure itu akan menjadi yang bagus Dan apa yang do you think? Ya, me too Saya pikir itu sangat-sangat Jawa Jazz Music Festival Ini adalah salah satu terbaik Jazz festival di dunia Jadi, saya tidak ingin menjelaskan ini Saya ingin menjelaskan ini dalam keadaan Bukan hanya untuk dinikmati Nyatanya event Java Jazz Festival Juga menjadi ajang promosi industri musik dan pariwisata Indonesia Serta memberikan efek domino bagi perekonomian negara Pasalnya, perputaran uang pada industri musik secara on-air, off-air, digital Hingga konser musisi internasional sangatlah fantastis Salah satu contohnya ketika konser Coldplay Konser band asal Inggris yang diselenggarakan di Senayan pada November 2023 lalu Nyatanya berhasil menciptakan perputaran uang sekitar 1,2 triliun rupiah Perputaran uang tersebut mulai dari pembelian tiket online Penuhnya kamar hotel Hingga meningkatnya penggunaan transportasi umum Dan pemirsa, tanpa disaka-saka saatnya saya sudah bertemu dengan Pak Sandiaga Uno Terima kasih Pak Terima kasih Ini sudah kesekian kalinya kita mendukung Java Jazz Ini adalah festival salah satu terbesar di Asia Tenggara Yang mendatangkan 100 ribu pengunjung lebih Dan ini adalah keunggulan ya Kalau di negara-negara lain satu event itu maksimal 80 ribu Ini bisa sampai 100 ribu lebih Dan kita melihat dampaknya terhadap pergerakan wisatawan nusantara Juga banyak sekitar 20% dari wisatawan mancanegara datang ke event Java Jazz Festival ini Dan juga ekonominya berputar Musik kita semakin cetar membahana Oh ini menarik sekali ya Pak Sandiaga Berarti menunjukkan bahwa sebetulnya event, konser yang masuk dalam ekonomi kreatif ini memang berdampak bagi perekonomian Kalau secara global kan trennya memang meningkat Indonesia pun juga terdampak Untuk 2024 sendiri seperti apa? Tumbuhnya sekitar 9,6 sampai 10,1% Berarti ini lebih tinggi dua kali lipat dari pertumbuhan nasional Jadi saya melihat bahwa kita harus investasi yang lebih serius lagi Dalam IP-IP kebanggaan Indonesia Jadi konser yang khas Indonesia seperti Java Jazz Festival ini Karena selain daripada menggerakkan ekonomi tapi juga bisa bagus untuk nation branding, promosi pariwisata dan juga penyelenggaran event yang berkelas dunia Tapi pertanyaannya sebenarnya ketika kita ngomongin adanya dampak kenaikan ekonomi dari event Dan kadang itu tidak secara merata kesejahteraan yang dirasakan Tapi secara event sendiri kalau misalkan konser musik seperti Java Jazz ini Apakah ada sustainability-nya? Apakah ada keberlanjutan? Pihak-pihak mana saya sebenarnya terlibat? Karena kalau berkelanjutan berkaitan dengan green economy Setiap tahun ada perbaikan dari penyelenggaran Java Jazz Festival Jadi sekarang ini kita bisa berhasil mengelola limbah dengan lebih baik Tidak ada limbah yang tidak terkelola Yang kedua adalah bagaimana menurunkan emisi karbon dari Java Jazz Festival ini Ketiga juga kita melihat bagaimana pelibatan daripada kendaraan-kendaraan listrik Dan terakhir menurut saya kalau kita bicara mengenai green economy itu juga harus melibatkan UMKM Dan di sini banyak banget UMKM yang terlibat Banyak sekali dampak ekonomi kepada beberapa brand-brand kebanggaan bangsa kita Ini menurut sekali, karena sebenarnya saya ingin nanya soal green economy Tapi sudah di sepil sebelumnya sama Pak Sandi Kalau ngeliatnya pemerintah sudah mulai fokus ya Terkait dengan ekosistem, lingkungan, mulai dari penerapan EV Lalu juga beberapa hal lainnya, biofuel yang semakin ditekankan Kalau dari segi event sendiri, tadi sudah dijelaskan Berarti memang optimistis sudah menuju ke berbagai sisi salah satunya kemenparekan Untuk fokus ke lingkungan juga Ya, ini adalah green mice yang menjadi bagian daripada daya tarik event di Indonesia Jadi bagaimana kita bukan hanya mengurangi emisi karbon Tapi kita juga bisa meng-offset emisi karbon Jadi kita nanti ngajak Java Jazz Festival untuk bisa meng-offset emisi karbonnya Dengan mensosialisasi kepada para peserta, para pendukung, para musisi Jadi untuk bisa mungkin meng-offset emisi karbon yang telah kita hitung nanti bersama-sama Berapa kilogram emisi karbon yang dihasilkan dan kita offset dengan menanam mangrove Atau juga kegiatan lainnya yang bisa mengurangi dampak emisi karbon global kita Tapi itu sebenarnya kalau jangka besarnya, kalau secara mapnya, rencananya Tapi kadang itu kalau kita melihat beberapa kali event-event seperti ini itu Masih banyak yang buang sampah sembarangan Tapi sebetulnya memang sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah yang berkoordinasi dengan event organizer Salah satunya kalau di sini saya lihat ada beberapa tempat sampah di berbagai lokasi Dan juga pemerintahan contohnya untuk yang recycle seperti apa Untuk yang makanan sampah organik seperti apa Ini menunjukkan memang ada Ini sudah di tahun yang 2024 ini Bahwa semakin meningkat kesadaran masyarakat Musahil kita bisa buat green event kalau masyarakat tidak berpartisipasi Makanya kita melihat sekarang sampah bisa kita kurangin Juga kita bisa pilah dan kita bisa daur ulang sampah-sampah tersebut Dan mungkin ini bisa jadi event pertama yang bisa memiliki konsep circular economy concept Jadi ininya semua berputar Tidak ada yang limbahnya yang tidak terkelola dengan baik Baik, terakhir mungkin saya ingin bertanya soal rencana target dari Kemenparekraf Memandang melihat untuk pengadaan event-event Artis-artis internasional mungkin Pak Sandi Kan melihat berkaca dari berapa tahun lalu Ada artis-artis nasional yang di-keep sama sebuah negara misalkan Agar perputaran uang tersebut di situ Indonesia seperti apa ke depannya? Kita harus bisa memiliki daya saing kompetisi Oleh karena itu kita akan melunching Indonesia Quality Tourism Fund Kita juga akan menciptakan venue-venue berskala internasional Ada J-Expo, ada JBK Kita akan membuat ini sekompetitif mungkin Setelah itu kita harus bisa berkolaborasi Dengan bukan hanya artis-artis internasional Tapi juga artis dalam negeri Bukan hanya event-event berkelas dari luar negeri Tapi juga kita bisa menciptakan IP sendiri Karena dampak dari konser ini sangat besar Dari total event yang ada di Indonesia sekitar 3.000 lebih 10 miliar dolar lebih Jadi hampir 160 triliun yang menjadi kue ekonomi Ini bisa membuka pulang usaha dan lapangan kerja yang luas Baik, terima kasih Pak Sandi dan saya dengar tadi kalau gak salah anaknya mau tampil Ya, Sulaiman putra saya, Bung Su Ini akan tampil dan ini salah satu inovasi dari Java Jazz Dia punya Java Jazz for Kids Jadi dia main dengan grupnya nanti Kita mau segera nonton di panggung Kalau gak salah panggung yang belakang Posisi apa Pak? Dia perkusi Perkusi, oke Mirsa kita akan lihat seperti itu penampilan Pak Sandi Kalau gitu terima kasih Pak ya Sudah bergabung sama CNBC Indonesia Terima kasih Ya, upaya Kemenparekraf dalam mendorong green event dan wisata berkelanjutan Memang terus digaungkan Seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam sektor electric vehicles Hingga penerapan biofuels Agar meminimalisir penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil Kalau terkait dengan sampah dulu deh ya Kalau terkait dengan sampah itu sebenarnya kita dari 2009 udah bekerja sama dengan sebuah organisasi namanya Greeners gitu Mereka yang mengelola sampahnya buat kita gitu Kalau pada umumnya pengelolaan sampah mereka itu sampai diproses di tempat Jadi ada yang bisa diangkut sama dinas pertamanan untuk dijadikan pupuk Itu bahkan dari venue gitu Jadi kita sudah mulai Kita belum bisa 100% lah pasti gitu Urusan styrofoam gak boleh dipakai di venue itu juga udah lama banget kita gak boleh gitu Di merchandise kita juga kita pelan-pelan ngilangin yang bungkus-bungkus plastiknya Yang merchandise yang punya kita sendiri ya Jadi kita gantikan dengan hal lain gitu Kita menjual kayak tote bag gitu atau dari bahan recycle ataupun tidak Yang dijual murah sehingga dia menggantikan Jadi mereka ekstra 5000 rupiah misalnya gitu dia udah bisa dapet kantong juga Tanpa perlu si plastik-plastik membungkus kaos dan lain-lain itu kan ya Di luar daripada itu terkait dengan transportasi artis yang dipergunakan oleh artis kita gitu kan ya dari sponsor itu juga banyaknya sudah menggunakan electric vehicle gitu Jadi pelan-pelan kita sudah mengarah ke sana tapi jujur belum bisa sampai 100% gitu Salah satu hal yang telah dilakukan demi mendukung konser sebagai green event Ini pernah diimplementasikan oleh Coldplay dengan menyumbangkan kapal pembersih sampah untuk Sungai Cisadane Dalam rangkaian konser band tersebut pada 2023 lalu Sementara dalam BNI Java Jazz Festival tahun ini Tempat sampah dihadirkan di berbagai lokasi sebagai upaya untuk meminimalisir food loss dan food waste Serta bentuk kepedulian penggiat event musik yang fokus dan memperhatikan terhadap keberlanjutan dari eventnya Pak tempat sampah dimana pak? Oh disana? Nah pemirsa, tonton konser boleh tapi jangan sampai buang sampah sebarangan Kalau bisa sih malah minum pakai botol minum biar gak ada sampah Tapi kalau misalkan ada sampah kayak gini harus dibuang sesuai dengan tempatnya nih Kita lihat ada residual waste, ada organic food waste, ada juga recycle waste dan dibuang ya disini Karena pemerintah ini memang sudah mulai fokus untuk fokus terhadap lingkungan, ada penerapan electric vehicles Dan salah satunya kalau event seperti ini agar bukan jadi event konser biasa tapi biar jadi green event Java Jazz Festival pada tahun ini memang telah menyediakan sebelas panggung dengan ratusan musisi Namun ada satu yang menarik karena tahun ini menjadi kali pertama Java Jazz Festival memberikan satu panggung untuk anak-anak agar bisa tampil Termasuk putra bungsu dari Menteri Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno yakni Sulaiman Saladin Uno Sulaiman tampil dengan memainkan alat musik perkusi bersama dengan grupnya G4 Big Band Jazz for Kids Bersama sang istri Nur Asia, Sandi turut menonton dan memberikan dukungan serta semangat ketika anaknya berada di atas panggung Ya, tak hanya menjadi wadah yang memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk terjun di dunia musik Namun berbagai line up dihadirkan disini Termasuk di hari pertama penyelenggaraan yakni kehadiran Barili Kumahua hingga Salma Salsabil Selama lama ku menuntur dirimu Coba menghubungiku Salah hatiku berharap padamu Seru banget Dan pemirsa itu dia tadi konser yang sangat seru banget dan tentunya diharapkan melalui musik ini bisa menyatukan berbagai macam orang Bukan hanya dalam negeri tapi juga macam negara Jadi ini menjadi salah satu strategi bagi pemerintah agar bisa merauk cuan sebesar-besar lewat konser musik Dan tentunya ini adalah PR bagi pemerintah Salah satunya adalah di Kementerian Paragraf agar bisa ya serah-serah dan dapat wawah juga Dari Jakarta, Aryan Antono, Ajad dan Ari Budi, CNBC Indonesia, Beyond Business Terima kasih Terima kasih